Pemirsa kita beralih ke kabar lain, Bupati Tapin M. Arifin Arpan bersama Volko Pimda dan jajaran di pemerintah Kabupaten Tapin memantau pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2022 di beberapa TPS yang ada di Kabupaten Tapin pada Rabu 29 Juni. Pilkades tersebut dilakukan serentak di 60 desa, 12 kecamatan, dan 128 TPS, serta 211 calon Kepala Desa yang ada di Kabupaten Tapin. Bupati Tapin M. Arifin Arpan bersama Volko Pimda dan jajaran di pemerintahan Kabupaten Tapin memantau pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2022 di beberapa TPS yang ada di Kabupaten Tapin pada Rabu 29 Juni 2022. Dari informasi yang diterima, Pilkades dilakukan serentak di 60 desa, 12 kecamatan, dan 128 TPS, serta 211 calon Kepala Desa yang ada di Kabupaten Tapin. Pilkades serentak ini dimulai sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat, bahkan TPS sudah dipersiapkan sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, saat ditemui di tempat terpisah, Komandan Kodim 1010 Tapin Labkol Infantri Andi Sinrang mengatakan, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin untuk membantu kelancaran dan keamanan selama pelaksanaan kegiatan Pilkades serentak. Tampak dalam rombongan pemantauan ini diantaranya Bupati Tapin, Ketua DPRD Tapin, Komandan Kodim 1010 Tapin, Kapolres Tapin, Kajari, Segda Tapin, Asisten Pem dan Kesera Segda Tapin, dan Kepala Dinas PMD Tapin. Dari Tapin, Kalimantan Selatan, Tim Liputan Madu TV mewartakan. Terima kasih.